Kalau orang biasa kayak kita, baru jadi ketua RT aja Dia wawancari bagaimana pak, kok bisa jadi ketua RT teladan tahun ini Saya itu kerjaya, kerjaya, kerjaya Ini bukan dongeng ini, ini ngaji Kalau sawit murah, karet murah, sordo ganti jengkol mau petik Ya itu baru main-main namanya Ini ngaji, gak main-main ini Nabi itu yulidu, dilahirkan Kalau dilahirkan, tentu ada hari lahirnya namanya maulid Kalau bicara harinya, bahasa Arabnya maulid Kalau bicara sosoknya, bahasa Arabnya maulud Kullu mauludin yuladu analfitrot Setiap sosok yang lahir, suci dari segala dosa, gak bawa dosa Itu bedanya kita dengan kaum Nasrani Orang Nasrani bilang, bayi yang lahir membawa dosa warisan Yang diwariskan dari Nabi Adam dan Hawa, kakek nenek orang Kakek nenek moyang manusia Karena mereka memakan buah larangan Maka dosanya turun-temurun sampai hari kiamat ditanggung oleh anak cucunya Dosa itu disebut dosa warisan Lahir anak, udah bawa dosa Kita katakan lakum di nukum Kami gak urusin lah agama kamu Agama kamu terserah kamu lah Kalau menurut kita Kullu mauludin yuladu analfitrot Tiap bayi yang lahir suci, murni, gak bawa dosa Faham? Nabi Muhammad itu sosok yang agung Yang mengatakan agung Allah Wa innaka la'ala khuluqin azim Sesungguhnya Pakai sesungguhnya itu Sesungguhnya engkau Wahai Nabi Muhammad SAW Akhlaqmu itu sangat agung La'ala khuluqin azim Akhlaqmu itu Sangat azim Sangat agung Allah yang bilang Keagungan Nabi SAW Dibandingkan seluruh makhluk Sedunia Tidak ada imbangnya Dari seluruh manusia yang paling agung Nabi Muhammad Dari seluruh jin dan manusia Yang paling agung Nabi Muhammad Bahkan dibanding dengan Malaikat-malaikat Termasuk Malaikat Jibril Nabi Muhammad lebih agung Malaikat Jibril ngantar wahyu Betul Nabi Muhammad menerima wahyu Mana lebih tinggi Yang antar surat Atau yang nerima surat Hah Yang nerima surat Atau yang tukang antar surat Gampang Mahamkan Islam itu Gampang 6236 ayat Al-Quran Menurut Imam Ibn Abbas Rudran Humas Pupu Nabi 6236 ayat Al-Quran Nabi itu hanya disebut Namanya 4 kali Padahal itu Ayat Al-Quran Unzila ilaih Diturunkan Allah Kepada Nabi Muhammad Betul Nabi Musa 57 kali Namanya disebut di Quran Nabi Isa sekitar 27 kali Nabi Muhammad hanya 4 kali Ajaibnya Setiap Allah menyebut nama Nabi Muhammad di Quran Pasti Allah lengketkan pangkatnya Itu membuktikan Nabi Muhammad orang agung Kalau namanya disebut Mesti Allah lengketkan pangkatnya Nggak pernah Nabi 4 kali disebut itu namanya Allah nggak cantumkan pangkatnya Nggak ada Tuh Allah aja manggil Nabi pakai pangkat Maksud kita nggak Nama Nabi disebut pertama di surat Ali Imran Jelas-jelasan disebut Muhammadun Wa ma muhammadun illa rasul Disebut pangkatnya Tidaklah Muhammad itu Melainkan dia adalah seorang Rasul Ada pangkatnya Kedua surat Al-Ahzab Dua kali pangkatnya Dua pangkatnya disebut Nama baginda disebut Muhammadun Tapi pangkatnya dua Maka'na muhammadun abaa ahadim mirrijalikum walakir rasulullah Wa khataman nabi Tidaklah Nabi Muhammad itu bapak kamu Tapi Nabi Muhammad adalah Rasulullah Dan penutupnya Nabi-Nabi Dua pangkatnya Rasulullah dan penutupnya Nabi Setelah Nabi Muhammad Tidaklah lagi Nabi Pasti itu pasti Tidaklah lagi Nabi setelah Nabi Muhammad Kalau ada yang ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad Dipastikan 100% Nabi palsu Pasti Yang ketiga di surat Al-Fatah Muhammadun Disebut namanya Muhammadun rasulullah Muhammad adalah Rasul Ada pangkat Yang terakhir surat Muhammad Wahuwal haqqu mirrabbi Wahuwal haqqu mirrabbi Nabi Muhammad itu dapat wahyu yang haq Yang paling betul Dari Allah Tuhan mereka Jadi semua pakai pangkat Pakai gelar Pakai keagungan Sisanya Nabi Muhammad tidak disebut namanya Hanya disebut pangkatnya Ya ayuhan rasul Ya ayuhan nabi Lakutkanalakum fi rasulillahi uswatun Hasana Tidak ada lagi disebut nama-namanya Pangkatnya Jadi surat Membuktikan Nabi Muhammad orang agung Waktu Isra dan Mi'raj Nabi dipanggil Allah naik ke langit Disebut pangkatnya juga Subhanalladhi asra bi'abdihi layla Maha suci Allah yang telah memperjalankan Seorang hambanya Pada satu malam hari Tidak disebut namanya Kenapa sih? Kenapa tidak disebut namanya? Karena Allah mau memberitahu kepada kita Bahwa Nabi Muhammad itu manusia agung Orang terhormat Kalau orang agung Orang terhormat itu Tidak boleh disebut namanya Kalau disebut namanya Ilang agungnya Tidak lagi mengagungkan Tapi menghina Saya jalan pagi habis subuh Tiba-tiba di jalan Jumpa Pak Camat Sedang jalan pagi juga Assalamualaikum Pak Camat Waalaikumsalam Pak Ustaz Jalan pagi Biar sehat Pak Ustaz Saya jalan pagi juga Biar sehat Alhamdulillah Sampai jumpa Pak Camat Sukses selalu Assalamualaikum Pak Camat Waalaikumsalam Pak Ustaz Ini hormat Tidak panggil nama Panggil pangkat saja Bayangkan kalau saya jalan pagi Jumpa Camat Eh sorry Min Jalan pagi Min Iya Jol Biar sehat Min Iya Jol Biar sehat Lu juga jalan pagi Jol Hormat gak nih Menyebut nama gak hormat Ibu hormat gak sama mertua Bapak hormat sama mertua Berani panggil namanya Hei Kodijah Sarapan pagi dulu Jok Kalau gak dipecat jadi mantu Bapak berani Panggil mertua Bapak namanya aja Udin Mandinya cepat din Kalau ngomong namanya gak pakai pangkat Itu menghina itu bukan menghormat Paham Maka saya heran ada khotib Jumat Berani khutbah Manggil nabi kayak manggil kawannya aja Muhammad pun hijrah lah dari Mekah ke Medina Dikawani sama Abu Bakar Dikejar-kejar sama Abu Lahab Iya Sama aja dia nyebut nabi sama Abu Lahab Amu Abu Jahal Sama Sayyidina Abu Bakar Sama Aneh Gelar profesor doktor Manggil nabi Muhammad Itu nak Muhammad itu Kayak kawannya aja dipikirnya Allah mengharamkan Iba'i Ba'adikum Ba'aduk Jangan kau panggil nabi seperti Manggil kawanmu Sesama kamu Jangan panggil nabi kayak Manggil kawan Kayak mana manggil kawan Ya namanya aja Udin 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 Gak boleh manggil nabi seperti manggil kawan Gak hormat itu Betul Paham Kalau kita manggil nama mertua aja gak berani kok Masa manggil nama nabi boleh Sekarang saya tanya Lebih agung mertua atau lebih agung rasul Kok manggil mertua gak berani namanya Manggil rasul berani namanya Kemana akalnya itu Profesor doktor Kiai Akalnya kemana itu Mulai hari ini jangan panggil nabi dengan pangkat Dengan namanya tanpa pangkat Kalau mau panggil namanya boleh Muhammad Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tapi lebih baik gak usah disebut Nabi kita bersabda Siapa rajin ke masjid berarti imannya terjamin Nabi bersabda Istri manapun kalau mati Suaminya ridho kepadanya Wajiblah surga baginya Kan enak gitu Kata Rasulullah Kan sedap Mesti panggil-panggil nama sih Sampai sini paham Kenapa yang disebut pangkatnya Subhanallah Asra biabdihi layla Maha suci Allah yang telah memperjalankan Seorang hambanya pada satu malam hari Allah mau tunjukkan ini orang agung Dan ini dilakukan Terjadinya Quran dan diturun ini Itu 15 abad yang lalu Ketika itu orang Eropa masih buta huruf Amerika belum ditemukan oleh dunia modern Eropa belum bisa nulis Eropa belum bisa nulis itu datang orang Romawi Menjajah mereka diajari nulis A, B, C, D, E, F, G Itu huruf Romawi 15 abad yang lalu orang Eropa belum bisa nulis Orang Jawa udah Orang Jawa abad ketiga udah bisa nulis Batu tulis itu Purnawarman Itu abad ketiga sudah bisa nulis Betul gak? Lebih hebat orang Jawa dari orang Eropa Orang Eropa gak punya tulisan Minjem tulisan Romawi 15 abad gak dikembali-kembalikan Kita punya tulisan sendiri Hebatan orang Indonesia dari orang Eropa Tapi orang sekarang ini malah lebih tergila-gila sama Eropa Sama Amerika Daripada dengan budayanya sendiri Ini diambil menjadi administrasi dunia Seluruh dunia mengambil ini Sehingga orang kalau nulis surat Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta Masukkan kantor pos Sampai gak? Sampai gak? Sampai kena pangkatnya ditulis Kalau namanya ditulis Gak pakai pangkat Gak sampai itu surat Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Joko Widodo di Jakarta Tukang pos bilang Bapak A, kau Joko Widodo Kau ada 2000 kau di Jakarta Mau dikirim kemana ada 2000 Namanya Joko Widodo Tapi kalau pakai nama Sertakan pangkatnya Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Jokoma Presiden Republik Indonesia Masukkan kantor pos Sampai gak? Itu ngambil dari Quran Tapi kita gak sadar Quran Surah Al-Baqarah 282 Kamu orang beriman Kalau mengadakan transaksi Tidak cash Transaksi tidak Tunai Apakah utang-piutang Tapi pakai waktu Atau beli Tapi pakai waktu Nyijil dan sebagainya Faktubuh Wajiblah kau menuliskan Perjanjian Padahal waktu itu Orang yang bisa nulis sedikit 15 abad yang lalu Mekah itu Disebut kaum yang ummi Kaum yang buta huruf Bayangkan zaman itu Orang tidak Bisa menulis Tapi kata Allah tulis Kalau kamu gak bisa nulis Cari tukang tulis Oh katip Tukang tulis itu Namanya sekarang apa Notarist Bayangkan Eropa masih primitif Belum bisa nulis Allah sudah suruh tulis Dan kalau gak bisa nulis Panggil notaris Ahli tulis Dan sertakan dua orang Saksi laki-laki Kalau laki-laki gak ada dua Satu laki-laki Dua perempuan Saksinya Saksi perjanjian tertulis itu Hebat gak? Itu diambil Kembali kepada Rasul Rasulullah s.a.w. itu Dia adalah Allah yang telah Mengutuskan seorang Rasul Kepada kaum yang buta huruf Dari golongan kaum itu sendiri Jadi disitu ditulis Saat itu kaum itu disebut Kaum buta huruf Nabi Muhammad s.a.w. waktu mau pergi Isra dan Mi'ra dipanggil hambanya Pangkat banyak Ada Rasul Ada Nabi Ada apa lagi Hamba Banyak Tapi yang Allah pilih hambanya Ternyata hamba Allah ini Ini gelar tertinggi Setelah hamba Allah baru Rasul Baru Nabi Makanya sahadat kita Pangkat yang diambil dua Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu Warasuluhu Dua pangkat ini Abduhu ini Hamba Allah ini Gelar paling tinggi Nabi Isa pun menyebut dirinya Hamba Allah Waktu Nabi Isa baru lahir Digendong ibunya Demu datang Mereka datang Eh Maria Kau ini anak orang baik-baik Bapakmu imam besar Majidil Aqsa Imran Paman yang membesarkan kamu Nabi Zakaria Sepupumu Nabi Yahya Buyutmu Nabi Harun Mamakmu wanita bersih Dan solehah Kenapa kamu jadi Penzinah begini Ngaku Jinah sama siapa Ayo ngaku Anak siapa ini Anak jinah siapa ini Ayo ngaku Siti Maryam tunjuk anaknya Fa asyaratku Nggak mau ngomong Siti Maryam dah sumpah Karena hamil ini Allah yang perintah Kata Siti Maryam alaihi hassanam Ini nazartu lirrohmani sauma Aku bernazar kepada Allah yang maha pemurah Yang memerintahkan aku agar hamil Tanpa suami Bahwa aku akan tutup mulut Kalau ditanya aku Nggak mau jawab Anak siapa Biar Allah yang jawab Begitu Maka ditunjuk anak Marah Demonstran Anak indil indil ini Kau ngomong Recoh Anak kecil Kau suruh ngomong Mana bisa Nggak ku aja Jinah sama siapa Anak jinah siapa ini Tiba-tiba Anak itu bicara Ini Abdullah Yang diambil pangkatnya Abdul Hamba Aku bukan anak zinahku Aku hamba Allah Atani Alkitab Allah memberikan kepadaku Sebuah kitab Yaitu Injil Waja'alani Nabiya Nomor dua Nabi itu Nomor satu Hamba'ol Waja'alani Mubarokan Allah jadikan aku Dimanapun aku datang Tempat yang ku datangi Akan menjadi tempat Yang barokah Sampai hari kiamat Berangkatlah Nabi naik buruk Satu hewan Asal kata Barkun Kata ulama Kecepatan cahaya Barkun itu Kilat menyambar Kata Nabi Sekali loncat Ilang dari pandangan mata Kalau cahaya Ketepatan cahaya Sekarang bisa diukur Tiga ratus ribu Kilometer per detik Tiga ratus ribu Kilometer per detik Bukan per jam Per detik Tiga ratus ribu Kilometer per detik Sekali loncat Ilang Nabi naik buruk Badan Nabi Nggak hancur Nggak hancur Nyeberang langit Sampai Ke alam gaib Surga Nabi nggak hancur Badannya Berarti Nabi kan Waktu itu dibikin Allah kuat Sama dengan buruk Sama dengan malaikat Jibril Betul Kalau kekuatan biasa Hancurlah terbakar Paham Sampai di Sidrotil Muntaha Buruk pulang kampung Masuk surga ma'wah Dia dari surga ma'wah Malaikat Jibril Merubah bentuknya Menjadi bentuk asli Waktu dengan Nabi itu Dari dunia Bentuk manusia Sampai Sidrotil Muntaha Bentuk malaikatnya Yang asli Agung Bentuknya itu Sayapnya 600 Dibuka Satu sayapnya Kata Imam bin Al-Kasir Tertutup Matahari Dari Barat Sampai ke Timur 600 sayap Kepalanya Di langit Ketujuh sana Kakinya Ntar di mana Kalau Malaikat Jibril Kecil Tugas beliau Antara wahyu Betul Kalau dia terbangnya Kayak bajai Antara wahyu Kata Allah Ketik Ketik Sampai ke dunia Nabi ini udah keburu mati Terlambat Betul Sebegitu Agung Malaikat Jibril Nabi yang kecil Sebesar kita Mampu melihat Malaikat Jibril Utuh Dari kepala Sampai kaki Padahal Kepalan tadi Mana Kita lihat Tiang masjid ini Jangan lihat Atasnya Tidak nampak Bawahnya Lihat bawahnya Tidak nampak Atasnya Kenapa Karena tiang masjid Lebih besar dari kita Betul Kenapa saya bisa Blihat Bapak ini Lengkap Dari kepala Ampe kaki Maling tidak Kami sama besar Atau besar saya Dari beliau Betul Malaikat Jibril Gitu besar Bisa dilihat Nabi lengkap Sungguh Nabi Muhammad Telah melihat Malaikat Jibril Kali yang kedua Di sisi Dekat surga Merhatikan kekuatan Nabi saat itu Dengan Malaikat Jibril Sama kuatnya Percaya Maka Nabi Nggak hancur Nyeberang langit Sampai situ Malaikat Jibril Pamit Izinkan Aku pergi Nggak bisa Menyambung Perjalanan Batas saya ini Kita melihat Jibril Sidrotil Muntaha Kalau saya lewat Lagi ke atas Saya akan hancur Sirna Tanpa bekas Nggak kuat Saya Melewati garis Sidrotil Muntaha Nabi berangkat Sendirian Diangkat Allah Mi'raj Lewat Sidrotil Muntaha Sampai ke Rof-Rof Sampai ke Mustawa Lautan Cahaya Berarti saat itu Kekuatan Nabi Mana lebih kuat Dari Jibril Berarti Kedudukan Nabi Itu jauh Lebih hebat Dari Malaikat Yang mulia Malaikat Jibril Sampai sini Bisa paham Ini bukan Dongeng ini Ini ngaji Kalau sawit Murah Karet Murah Sodo ganti Jengkol Mau petik Itu baru Main-main Namanya Ini ngaji Sampai Kemustawa Nabi melihat Lautan Cahaya Agung Sekali Tapi Allah Bukan bertempat Di situ Maha suci Allah Dari Memerlukan Sebuah Tempat Sebelum Ada apa-apa Allah Sudah Ada Setuju Sebelum Ada Tempat Apapun Di dunia Tidak ada Apa-apa Allah Sudah Ada Setuju Nanti Setelah kiamat Semua hancur Allah Sendiri Ada Malaikat Jibril Mati Mika'il Mati Semua Mati Dia yang Akhir Betul Allah Itu Zahir Wal Batin Tapi Batin Artinya Zahirnya Allah Tidak Bisa Dikurung Dengan Tempat Sampai Sini Bisa Faham Nabi Isra Sampai Mustawa Dialog Dengan Allah Bukan Berarti Allah Bertempat Tinggal Di Langit Nabi Musa Juga Menerima Wahyu Di Atas Gunung Tursina Betul Allah Dengan Nabi Musa Dialog Di Gunung Apakah Allah Berada Di Gunung Tursina Iya Kata Yahudi Yahudi Bilang Iya Maka Mereka Tiap Tahun Naik Atas Jumpa Allah Allah Disitu Ah Bukan Allah Tidak Mungkin Disini Siapa Bilang Nabi Musa Ngomong Ngomong Allah Disini Kok Itu Logikanya Yahudi Batil Itu Menurut Islam Nabi Dialog Di Mustawa Iya Tapi Bukan Allah Bertempat Disitu Jadi Ngapain Nabi Kesana Allah Mau Menaikkan Nabi Dalam Derjat Yang Paling Agung Dan Nabi Setinggi Apapun Beliau Tetaplah Seorang Manusia Betul Seorang Makhluk Kalau Makhluk Pasti Memerlukan Tempat Betul Mustahil Makhluk Bebas Dari Keperluan Dengan Tempat Mustahil Setuju Yang namanya Makhluk Mesti ada Tempat Betul Allah Tidak Perlu Tempat Sebab Allah Bukan Makhluk Allah Adalah Pencipta Segala Makhluk Sampai Sini Faham Dialog Nabi Memuji Allah Dengan Kalimat Yang tidak Bisa Diterjemahkan Saking Indahnya Kalimat Pujian Nabi Itu Allah Puji Nabi Nabi Puji Dengan Kalimat Begini Kepada Allah At-tahiyatul Mubarakatus Salawatut Tayyibatul Lillah Cuman Terjemahkannya Segala Keagungan Segala Kehebatan Segala Kebarukahat Segala Apa Saja Yang tidak Bisa Digambarkan Kekuasaan Allah Dan Keagungannya Itu Semuanya Adalah Milik Allah Jawab Assalamualaika Ayyuhannabiyu Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali Nabi Tidak disebut Namanya Tidak disebut Assalamualaika Ya Muhammad Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Assalamualaika Ayuhan Nabi Selamat Atasmu Hai Nabi Rahmat Allah Atasnya Barokah Allah Semuanya Untuknya Semua Kesejahteraan Untuk Nabi Di tempat Yang Tidak ada Makhluk Satupun Kecuali Hanya Nabi Muhammad Yang sampai Kesana Malaikat Jibril Tidak Apa jawab Nabi Lihat Keagungan Nabi Enggak Dijawab Nabi Assalamualaika Memang Aku yang Selamat Akulah Enggak Nabi Jawab Apa Assalamualaika Keselamatan Dan Kesejahteraan Itu Bukan Milikku Aja Ya Allah Tapi Juga Untuk Umatku Yang Ada Di Dunia Sayyidina Bilal Abdurrahman Bin Auf Ubay Bin Kaab Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Ali Sayyidina Jubir Sayyidina Tolha Sayyidina Uthman Itu semua Itu Ikut Juga Menjadi Selamat Dan Sejahtera Ada Pemimpin Kayak Gini Ada Gak Lupa Nabi Dengan Umatnya Di Dunia Sana Padahal Di Mustawa Lebih Tinggi Dari Kedudukan Malaikat Jibril Saat Itu Gak Lupa Diri Nabi Waala Ibadillahi Salihin Dan Untuk Hamba Hambamu Ya Allah Yang Soleh Soleh Sampai Hari Kiamat Mana Orang Begini Kalau Orang Biasa Kayak Kita Baru Jadi Ketua RT Aja Dia Wancari Bagaimana Pak Kok Bisa Jadi Ketua RT Teladan Saya Itu Kerja 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 Kalau Tidak Ada Rakyat Mana Bisa Kau Kerja Betul Betul Nabi Itu Di Mustawa Maka Saya Tanya Adakah Imbangnya Kehebatan Rasulullah Sallallam Ada Keagungan Nabi Tidak Ada Imbang Pantaskah Kita Mengidolakan Nabi Pantas Sosok Kayak Begitu Kita Idolakan Pantas Pantas Tidak Ada Yang Layak Kita Idolakan Melainkan Rasulullah Kalau Orang Cari Idola Itu Kan Yang Paling Sempurna Betul Nggak Mana Ada Orang Saya Idola Saya Manusia Rata Rata Aja Nggak Ada Mesti Manusia Yang Lebih Unggul Betul Nggak Dan Karena Keagungan Rasulullah Itulah Kita Tak Lu Mengikuti Nabi Lahir Dan Batin